7 BINARAGA Olahraga binaraga sejatinya adalah seni membentuk otot agar tubuh menjadi ideal dengan cara yang sehat, yaitu dengan berolahraga beban dan mengatur pola makan sehari-hari. Namun sudah jadi rahasia umum, jika banyak binaragawan yang menggunakan berbagai hormon dan steroid untuk membesarkan otot secara instan sehingga punya bentuk tubuh yang sangat ekstrim. Maka inilah 7 binaragawan yang punya bodi paling ekstrim. Siapakah mereka? Mari tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum, silakan subscribe dulu untuk penangganan video di channel ini secara gratis. Dan jangan lupa jempolnya jika Anda suka, oke? Andreas Manzert adalah binaragawan asal Austria yang terinspirasi oleh Arnold Sechewaer-Denegger. Ia beberapa kali muncul di majalah Fitness Flex karena tubuhnya yang luar biasa. Namun di kompetisi terakhirnya, ia menggunakan diuretik dengan dosis tinggi untuk menambah kekeringan otot sehingga tingkat lemak di tubuhnya menurun hingga di titik nol. Akhirnya, pada tahun 1996, dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami pendaraan di dalam perut dan harus dioperasi. Sungguh sangat disayangkan. Manzert juga mengalami gagal hati dan kinjal setelahnya. Hingga pada 14 Maret 1996, sang legenda meninggal dunia. Bertil Fox adalah binaragawan yang berprestasi sejak usianya masih muda. Ia berhasil memenangkan Mr. English Jr. tahun 1969 ketika usianya 18 tahun. Prestasinya di dunia binaraga memang patut diacungkan jempol. Setelah 25 tahun berprestasi, Fox memilih pensiun dan membuka game. Namun 2 tahun kemudian, tiba-tiba ia menjadi tersangka penembakan ibu mertua dan istrinya yang ia lakukan tanpa sebab. Sehingga ia harus dipenjara seumur hidup. Di film kartun, Popeye mendapatkan bisep yang besar karena mengkonsumsi bayam. Namun tidak dengan binaragawan asal Brazil yang bernama lengkap Arlindo de Souza ini. Ia mempunyai bisep 29 inci. Ini ia dapatkan dengan menyuntikkan minyak mineral dan alkohol. Meskipun risikonya bisa diamputasi dan mengalami kematian, namun ia terlanjur kecanduan melakukan metode suntik ini. Ia bahkan membeli alat suntiknya di apotek-apotek saja. Bagi Arlindo, cara ini sangat mudah mengingat ia dapat memiliki otot bisep yang besar tanpa harus bekerja keras. Selain metode suntik, pria yang kini berusia 45 tahun ini juga mengkonsumsi steroid, hormon, dan bahkan vitamin kuda. Selain Arlindo dari Brazil, ada pula Mustafa Ismail. Opaya asal Mesir yang memiliki ukuran bisep lebih besar, yakni 31 inci. Ismail tidak mempedulikan kesimetrisan tubuh sehingga tubuhnya tidak ideal atau cenderung aneh, karena bisep yang terlalu besar sebesar lingkar binggangnya. Ia bahkan berhasil mencatat rekor bisep terbesar di dunia. Ismail sempat membantah bahwa lengan besarnya ia dapatkan dengan menyuntikkan seteroid jenis cintol ke lenganya. Namun fakta tidak bisa terpantahkan. Keanehan tubuhnya membuat orang-orang memprotes catatan rekornya tersebut karena didapatkan dengan cara pintas. Lagi-lagi karena steroid, binaraga berdarah Mesir yang lahir di Jerman, Nasir Elson Batty, adalah salah satu binaraga yang berprestasi. Tidak tanggung-tanggung, ia telah berpartisipasi dalam 13 acara binaraga amatir dan 53 kali acara IFBB Pro. Bahkan, ia berhasil menduduki posisi kedua dalam ajang Mister Olimpia di tahun 1997 yang lalu. Namun karena selama ini ia menggunakan anabolik steroid untuk membesarkan otot, efek sampingnya pun turut dia rasakan. Tanggal 20 Maret 2013, dia meninggal dunia setelah mengidap ketel cantum dan kerusakan ginjal. Candice Armstrong terlahir sebagai seorang wanita. Namun setelah ia mulai menggunakan anabolik steroid sembarangan, perlahan tubuhnya berubah menyerupai laki-laki. Wajahnya mulai tumbuh kumis dan cengkot, hingga kelirotisnya berubah menjadi penis. Tubuh wanita ini pun berubah menyerupai laki-laki berotot, sehingga tidak cocok lagi menggunakan pakaian wanita. Payudaranya juga menyusut, hingga dadanya bidang layaknya laki-laki. Namun Candice tidak ingin berhenti menggunakan steroid. Bagi Candice, berhenti menggunakan steroid justru lebih memberi efek berbahaya pada dirinya. Greg Valentino adalah orang yang paling dibenci di dunia bina raga, karena obsesinya memiliki tubuh berotot yang paling besar di dunia. Dengan obsesi yang ia miliki, ia menyuntikkan steroid jadi sintol ke tubuhnya, sehingga ototnya tumbuh mengembang dengan cepat. Bahkan ukuran bisepnya mencapai 28 inci. Tetapi, masa kejayaan Greg dengan steroid tidak berlangsung lama, karena lengan bagian kanannya bocor hingga mengeluarkan nanah. Dia mencoba mengurusnya sendiri, hingga akhirnya bisepnya meledak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika Anda suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.